Intro Tidak terima buah hatinya dibaptis tanpa izin untuk pindah agama Irwan Syah bersama kuasa hukumnya buat laporan ke Pol Daryal Pasalnya sebelumnya akte kelahiran dan dokumentasi menunjukkan Bahwa anaknya tersebut beragama Islam Dimana perbuatan yang dilakukan mantan istri Irwan Syah Efe alias J.O. bersama suaminya Sudah melunturkan identitas anak yang sebelumnya sudah terdata Melalui kakak dan akte kelahiran Hal ini dinilai secara tidak langsung disinyalir Sudah melakukan perbuatan melawan hukum Terkait pengaburan data dan identitas anak tersebut Dimana sebagai pelapor Irwan Syah sudah siap dengan segala tanggung jawabnya Sebagai ayah jika hak asuh anak berada di tangannya Termasuk memberikan nafkah materi dan siap menghadapi konsekuensi lainnya Kita tidak mengerti juga motifnya apa Kenapa dia tidak memberikan ruang dan waktu kepada kita Kita sebagai ayah kandung dari anak Tidak mengerti juga kita apa motifnya Yang pertama kita sudah komunikasi secara baik-baik Tapi tidak diindahkannya komunikasi kita kan Kita minta bertemu Kita minta waktu Agar anak bisa bersama kita Kumpul lagi sama keluarga besar kita Itu tidak dikasih lagi Kelasa hukum Mirwan Syah Mirwan Syah menegaskan Laporan yang sudah diajukan ke Pol Daryaw Sudah diterima dan ditindak lanjuti Dimana laporan yang ditujukan terkait dugaan pemalsuan dokumen Karena pindah agama tanpa persetujuan Dan adanya pergantian nama anak tersebut Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dan hari ini resmi kami melaporkan Saudara Saudari Elvina Atau yang diatap dipanggil Joy Terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen Dengan surat tanda penerima laporan Nomor STPL Garim D Garim 16 Garim 4 Garim 22 Garim SPKD Garim Pol Daryaw Resmi hari ini Kita laporkan di SPKD Pol Daryaw Mirwan Syah juga sudah menyerahkan alat bukti Untuk ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum Zuryadi melaporkan Terima kasih